Untuk Anda yang sedang mencari oleh-oleh khas Jambi, lapis angso 2 bisa menjadi salah satu rekomendasi pilihan untuk Anda. Penganan berupa kue basah ini memiliki cita rasa yang dapat memajakan lidah. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup penjumpaan kita kali ini dan berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Agar kata, saya Fadila Agani, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kito. Mengusung konsep oleh-oleh dengan cita rasa khas Jambi, lapis angso 2 Jambi bisa menjadi salah satu olahan makanan berupa kue basah yang dapat Anda jadikan oleh-oleh. Sebagai owner lapis angso 2 Jambi, Fitri Lidia, bercerita jika ide membuat usaha ini berawal dari banyaknya pertanyaan dari orang sekitar mengenai apa oleh-oleh khas Jambi yang menarik. Produk oleh-oleh lapis angso 2 ini merupakan produk UKM yang mampu mengolah kopi dan kayu manis Jambi menjadi sajian istimewa. Yang kekinian, pengadaan khas dan berciri khas Jambi ini diciptakan Fitri agar dapat menjadi ciri khas kudapan Jambi yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Dari 2014 saya belajar tentang bisnis, jadi memang bisnis itu produknya adalah problem solver, sama dengan kue yang saya bikin. Konsepnya adalah oleh-oleh dengan cita rasa Jambi, jadi waktu itu saya sering ketemu dengan orang-orang. Nah, orang-orang ini bertanya apa makanan yang bisa kami bawa sebagai oleh-oleh, selain memang Jambi itu kan terkenalnya dengan batik. Nah, jadi selain batik, apa yang bisa kami bawa? Karena memang saya berpikirnya seperti ini, segmentasi pasar atau produk untuk makanan itu akan lebih banyak dinikmati oleh banyak orang. Memiliki beberapa produk bestseller seperti bolu gulung, bolen, bolu tape, brownies coklat, brownies panggang, dan masih banyak produk lainnya. Selain menjajakan hasil produksinya, Fitri juga memberikan ruang untuk teman-temannya yang memiliki produk untuk dipasarkan melalui outlet miliknya. Untuk harga, cukup terjangkau, yakni dari Rp30.000 untuk bolen, Rp35.000 untuk bolu gulung, dan brownies Rp40.000 saja. Selain itu, produk lapis angso duo ini juga sudah tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dikemas dengan modern bernuansa warna biru, membuat tampilan lapis angso duo terlihat mewah dan menarik mata. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke outlet yang beralamat di Jalan Empu Gandring, Kebun Jeruk, Kota Jambi, atau memesan melalui aplikasi online. Selain itu juga, lapis angso duo ini memiliki keunggulan, yaitu tidak menggunakan pengawet, sehingga lebih sehat, namun mampu bertahan hingga 3 hari di luar kulkas. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!